Intro Saya akan mencoba untuk menguji 3 nutrisi yang akan diterapkan pada 2 jenis tanaman yaitu gangkung dengan menggunakan sistem hidroponik yaitu sistem wik dimana yang dibutuhkan yaitu 3 nutrisi yang pertama yaitu dari pupu NPK dan KCR yang kedua yaitu yang diuji yaitu pembandingnya yaitu nutrisi jadi abemik kemudian yang ketiga yaitu nutrisi hasil fermentasi pupuk kandang dan beberapa kompos bahan kompos kemudian alat-alat yang dibutuhkan kain handuk bekas yang nanti dijadikan sebagai media untuk sistem dik kemudian alat ukur yaitu PH meter dan PH meter untuk menguji kepekatan dari masing-masing nutrisi kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu botol bekas air mineral dikaitkan 3 buah yang kita potong menjadi dua kemudian kita jadikan sebagai alat untuk menanam kangkung untuk berikutnya dari masing-masing nutrisi ini kita cairkan yang sebelumnya sudah saya cairkan menjadi nutrisi cair kemudian yang kedua ini adalah nutrisi dari fermentasi dan yang ketiga ini adalah nutrisi dari pupuk anorganik yaitu NPK dan TCL kita coba kita tes menggunakan alat tes yaitu PH meter yang pertama yang kita tes yaitu pupuk abemik di mana kita dapatkan untuk abemik ini PH nya yaitu 6,8 kemudian kemudian kepekatannya kemudian kepekatannya kemudian 1100 bpm kemudian yang kedua yaitu penutrisi dari fermentasi biaya yaitu 6,4 6,3,9 kemudian untuk BPMnya yaitu 616 617 jadi biasanya untuk fermentasi itu BPMnya paling kecil kemudian yang ketiga yaitu untuk pupuan organik yang kita cairkan BPMnya mencapai 6,65 untuk BPMnya yaitu 1960 BPM jadi PH nya tadi yaitu 6,65 berikutnya yaitu kita labeli masing-masing dari tempat untuk menanam tidak lupa yang pertama yang pertama ini adalah untuk nutrisi hidupunik AB mix dan yang kedua ini adalah untuk fermentasi ini kemudian yang ketiga yaitu untuk MPK untuk pupuan organik untuk pupuan organik untuk pupuan organik untuk pupuknya kita pasang untuk lipnya untuk menghemat biaya kita tidak menggunakan kain sam panel tetapi kita cukup menggunakan handuk bekas ini sudah cukup untuk sebagai media untuk mengalir nutrisi dari bawah kemudian kita berikan untuk media tanamnya itu adalah skam skam bakar kita masukkan di lubang awah ini gambar skam bakar kira-kira sekian nah kemudian kita isikan dari kemudian masing-masing masing-masing nutrisi ke dalam media yang sudah kita beli label tadi yang pertama yaitu ABMIC ini produksi dari komunitas hidroponik Mataraman yaitu komunitas hidroponik yang ada di PONOROGO oke ABMIC kita isikan kira-kira tidak sampai mengenangi tapi untuk sumbu atau sistem WIC ini menyentuh pada nutrisi kemudian MPK yang terakhir yaitu implementasi oke kemudian kita ambil bibit kangkung yang sudah disemai ini umurnya kira-kira satu minggu kita ambil masing-masing untuk media tanam atau nutrisi yang berbeda itu adalah lima bibit saja terima berikutnya mengatakan yang satu satu yang selamat menikmati 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 selamat menikmati